Dari Divisi Perempuan PWI Perjuangan Wali Songo ada yaitu Bagus Mogi dari Apatar Terus ada Gus Irfan Wesi Nah Alhamdulillah hari ini siang ini tadi kami memenuhi itu ya apa itu panggilan Undangan daripada PPA unit PPA dalam rangka untuk menindaklanjuti laporan dari Mbak Zeda Salim Yang selama ini teman-teman bantu untuk memviralkan tujuannya untuk mengedukasi masyarakat Agar tidak terulang kembali kejadian yang menimpa perempuan-perempuan Indonesia seperti yang dialami oleh Mbak Zeda Apalagi yang melakukan itu adalah tokoh agama, oknum habib Nah harusnya tokoh agama, oknum habib itu kan harusnya menjadi contoh atau menjadi teladan Tapi ini malah ketelaluan Bahkan saya mendengarkan dari Mbak Zeda sendiri Kurbannya itu banyak yang curhat ke beliau ini sudah hampir dualusin gitu loh Nah ini kan ya lumayan dikit apa banyak kan banyak gitu loh Makanya kasus ini harus kami kawal betul Dan saya terima kasih kepada Polres Metro Bekasi Yang walaupun istilahnya agak lama ya Tapi kata orang falsafah Jawa alon-alon syukur kelakon Yang pasti ini proses hukum sesuai prosedur dan goal Tapi ini kan bukan kasus baru ya Oh ya dan Alhamdulillah tadi juga kami mendapatkan informasi ada hasil dari Komnas Perempuan Termasuk dari pesikiatri ya Bahwa memang Mbak Zeda sudah bisa disimpulkan Atau kita mendapatkan informasi bahwa memang mengalami kekerasan Nah mau kok lawyer Pak Taufik mungkin kekerasan Termasuk diduga kekerasan seksual Terus kekerasan pesikis Ekonomi Ekonomi itu berarti ditelantarkan gitu loh mas Wah ngayu-ayu kok yang ini kok ditelantana kan balul itu kan gitu kan Ya gimana Ini Mas anu Pak Yai Taufik sebagai lawyernya sebelum Pak Zeda Ya jadi terima kasih pada para wartawan ya Jadi saya dengan Pak Ilman ini akan mengawal sampai tuntas Ya laporan dari Mbak Zeda Salim Yang insya Allah ini akan penuhi hasil yang insya Allah memuaskan Ya karena kita sudah di backup oleh sekian banyak kekuatan Baik dari skater, dari Komnas Perempuan Juga ada tokoh habaib yang dianggap sebagai imam besar gitu ya Oh iya Itu yang memberikan penguatan Karena Mbak Zeda ini sudah konsultasi dengan beliau Yang disebut dengan HRS gitu ya Dengan Imam Besar FMI Ini sudah konsultasi bersama Bersama Si pelaku yang kita laporkan ini Ke beliau Dan beliau sangat mendukung Untuk ini bisa dituntaskan Sampai ke tingkat yang paling ideal di mata hukum Sehingga tidak ada istilah Bahwa kaum rentan ini Akan menjadi Manusia yang bisa diperawakan Semua kue oleh siapapun Kita harus kawal ya Perempuan yang masuk dalam kategori manusia rata ini Agar kita Mereka mendapat perlindungan yang selayaknya dari di mata hukum Dan insya Allah sebagai lawyer Kami juga akan on the track mengawal ini Agar ada keadaan hukum yang bisa dinikmati oleh siapapun Terutama oleh Perempuan-perempuan yang Teraniaya dalam kehidupan di Negara hukum kita ini Saya kira itu dari Saya pergantar tambahan dari Pak Hilman Cukup ya Sementara cukup dari kami Ya 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 Pernyataan imam besar Ya Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu Bahwa Dalam kasus ini Saya mengalami kekerasan yang tidak main-main Dimana tadi sudah disampaikan oleh lawyer saya Gus Rofi Ada kekerasan seksual Menurut data komunas perempuan ya Saya mengalami banyak kekerasan berat Yaitu kekerasan seksual Kekerasan psikis Mental Kekerasan ekonomi Dan juga penelantaran Itu bukan kekerasan yang ringan Dan main-main ya Jadi sampai saya dirawat Di rumah sakit jiwa Setengah tahun Karena saya mencoba mengakhiri hidup Berkali-kali Dan bahkan Kezoliman Oknum Habib ini Sudah sempat saya laporkan Ke imam besar HRS Masalah keluarga saya Dengan Oknum Habib ini Sempat dimediasi oleh imam besar HRS Dimana disitu HRS mengakui Memang si Oknum Habib ini Sudah menzolimi saya Sudah melakukan perbuatan Yang tidak pantas kepada saya Dan memang pada waktu itu IBHRS memberikan dukungannya Dalam bentuk mengajukan diri Untuk menjadi saksi Dimana akan ada Surat bermatre Yang menyatakan bahwa Saya adalah istri Dari Oknum Habib ini Dimana ada Surat keterangan bermatre Baik itu surat perceraian Ataupun surat rujuk Disitu IBHRS Sudah mengajukan diri Untuk menjadi saksi Utamanya dalam Surat bermatre Namun yang saya kecewa Adalah Sampai detik ini Permasalahan itu Tidak Ada ujungnya Tidak ada penyelesaiannya Jadi istilahnya Saya kayak di PHP Saya kayak diberi harapan Katanya akan diselesaikan Tapi faktanya dari Pihak keluarga IBHRS Mengultimatum saya Untuk tidak Membawa-bawa HRS Kedalam masalah rumah tangga saya Menurut saya ini kan lucu IBHRS yang Mengajukan diri Untuk membantu Memediasi Atau menyelesaikan Masalah rumah tangga saya Dengan adanya Banyak kekerasan Yang terjadi Bersama Oknum Habib ini Tapi kok Tiba-tiba saya di ultimatum Tidak usah bawa IBHRS lagi Ada apa ini Apakah memang Si Oknum Habib ini Mencoba untuk Menghalang-halangi saya Agar boroknya Tidak kelihatan Di depan HRS Wallahu'alam Jadi itu Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kami Dari aliasi pencipta Ulama Nusantara Ini ikut Mengawal Mbak Zeda Apalagi Oknum pelaku tersangka ini Ini juga Sudah kami Selamporkan juga Kepada MUI Ini masuk Kepada Bagian Kesatan Karena Ketika untuk Menjerat Korban-korban wanita Itu dengan Mengaku-ngaku Sebagai cucu nabi Nah ini Sama saja Dalam kriteria Sat MUI Itu sama dengan Melecehkan dan merendahkan nabi Karena mengaku sebagai Cucu nabi Mengaku sebagai ulama Tapi kok sifatnya Tidak bisa menjadi panutan Malah Memberikan contoh Yang zalim Yang itu Bagian dari kesatan Makanya kami Dari aliasi pecinta Ulama Nusantara BKN Termasuk BKN Termasuk perjuangan Wali Songo Indonesia Dengan antara keluarga Wali Songo juga Ini mendukung Penegakan hukum Untuk jalur Mbak Zeda Yang dizolini oleh Oknum Habib Baalawi Yang berasal dikira Dari Turan Yaman Dan ini sebenarnya Tidak hanya satu-satunya saja Ini Mbak Zeda ini Berjuang Dan kami bantu Supaya tidak ada lagi Korban-korban Yang bisa Terjadi dari Para ulah-ulah Oknum-oknum Habib Baalawi Masa Yaman Karena ada kasus di Madura Ada kasus di Kalimantan Ada kasus di Cerebon Bahkan untuk kasus Orang ini saja Korbannya sampai Dengan dua lusin Tapi tidak semuanya berani Sebagaimana Mbak Zeda Jadi kita menghargai Menghormati Mbak Zeda ini Wanita yang berani Soal yang pejuang Dan kita akan terus berjuang Untuk meneruskan Pekadilan ini Terima kasih ya Terima kasih bocoran Jadi Yang diduga Suaminya Mbak Zeda itu Juga pernah diperiksa Sudah diperiksa Sudah Dan mengakui Nah kebetulan kan Mbak Zeda ini kan Beliau menikah ini kan Menikah secara agama Kan gitu Tapi dengan Saudara Azed ini Mengakui Bahwa dia Menikah Nah itu sudah Sudah poin gitu loh Hanya yang dikhawatirkan kan Tidak mengakui Tapi kalau tidak mengakui Banyak saksi-saksinya Nah Nanti Kami juga akan minta Kesaksian dari Imam Besar FPI Gitu loh Jangan sampai nanti Polisi memanggil Untuk Menjadi saksi misalnya Benarkah HRS Pernah Memediasi Ali Masalah rumah tangganya Mbak Zeda Dengan AJ ini Nah itu sangat penting Terus hasilnya Mediasi apa Jangan sampai Niatnya mediasi Tetapi Tidak ada endingnya Tidak ada solusinya Kata orang Jawa Awaw Nah Itu Jangan sampai itu Ya Kita Percaya sepenuhnya Kepada Polres Metro Bekasi Bahwa kasus ini Insya Allah Berlanjut Dan berakhir di Meja pengadilan Ya Itu ya Doanya ya Ya Saya Terakhir Menjalani Hasil Menjalani Pemeriksaan Visum Sikis Tahun kemarin Tahun ini Hasilnya Sudah Dipegang oleh Pihak Penyidik Hasilnya Ya Hasilnya Anu Traum Sebenarnya Tidak bisa Diungkapkan Ini mas Karena itu Untuk kepentingan Penyidikan Yang Pasti Hasilnya Memang Telah terjadi Kekerasan Pesikis Gitu Ya Yang terbaru Ya Itu ya Teman-teman ya Cukup ya Saya Menyampaikan Saya Menyampaikan Saja Jika ada Wanita-wanita Di luar sana Yang merasa Menjadi korban Nah itu Buka posko Kita Buka posko Karena Yang mengadu Ke saya Satu lusin Lebih Versi yang lain Satu lusin Jadi kalau Digabung Dua lusin Bayangkan Satu Oknum Habib Saja Sudah Merendahkan Puluhan Harkat Martabat Perempuan Diinjak Injak Seperti itu Ya Baru satu Oknum Habib Bagaimana Dengan Kejadian Yang tidak Kita tahu Di luar sana Menurut saya Ini miris Saya Kenapa Saya bersuara Sampai Sejauh ini Sebenarnya Saya sangat Capek Saya sudah Mengalami Kekerasan Psikis Yang Luar biasa Berat Tapi saya Masih Harus Dihantam Lagi Dengan Laporan Yang tidak Kunjung Usai Seperti ini Tujuan Saya Semata-mata Adalah Agar Oknum Habib Ini Tidak Lagi Menginjak Kalau hanya Saya yang Direndahkan Mungkin Saya tidak Akan Sejauh Ini Anggaplah Saya Sedang Tidak Beruntung Tapi Yang Saya Lihat Allah Menunjukkan Bahwa Oknum Habib Ini Merendahkan Menginjak Harkat Martabat Begitu Banyak Sekali Perempuan Puluhan Hampir Satu Lusin Lebih Bayangkan Dan Beberapa Perempuan Korban Oknum Habib Itu Sudah bersuara Di salah satu TV Nasional Dan Mungkin Untuk di BAP Atau Selebihnya Itu Nanti Biarkan Saya Serahkan Ke Penyidik Saja Insyaallah Akan Dilakukan Gelar Gelar Perkara Nah Itu Keseriusan Bukti Keseriusan Polisi Kita Kita Mengapresiasi Kepada Pol Pak Kapolres Terima kasih Pokoknya Kasus ini Harus Bersama-sama Kita Kawal Karena Ini Untuk Kepentingan Perempuan Indonesia Dan Jangan Sampai Ada Korban-korban Lain Oleh Tokoh-tokoh Agama Yang berkeduh Agama Ini bahaya Pak Ya gitu Mungkin Gus Irfan Paham Gimana Dampaknya Orang yang Melakukan Penipuan Berkeduh Agama Oke Kanjeng Kanjeng Nabi Muhammad Kan Diutus Ke Bumi Itu Salah Satunya Untuk Membebaskan Wanita Dari Ketertinggasan Termasuk Seksologi Ini Nabi Muhammad Yang Diteruskan oleh Para Keturunan Beliau Yang Memang Asli Seperti itu Adanya Fenomena Ini Makanya Kami Apatar Aliansi Pecinta Ulama Usantra Membuka Posko Pengaduan Ternyata Ini Tidak Hanya Diceritakan Mbak Zida Saja Bahkan Di Cirebon Ada Juga Yang Menzinai Istri Jamahnya Sendiri Dan lain Sebagainya Maka Yaitu Harap Gak usah Segan Jangan Takut Kualat Ada Zida Salim Mbak Zida Salim Yang Jadi Whistleblower Peniut Masalah ini Untuk Terungkap Besar Intinya Yang Diceritakan Mbak Zida Salim Sangat Tunasusila Fakir Etika Apalagi Mengklaim Sebagai Ketoran Nabi Okmung Habib Ini Oke Itu Aja Ya Itu Ya Mbak Zia Cukup Ada lagi Oh Ya Oh Ya Tidak 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 Terima kasih.